Selamat pagi teman-teman, ya ini saya Dabbing Karena sound yang ada di kamera saya terkena angin yang sangat kencang Jadi ketika yang saya bicarakan itu tidak terdengar sama sekali Jadi langsung saja disini saya mau memperkenalkan ini Dia adalah namanya Kak Anggriawan Kak Anggri ini orang yang pertama kali menolong saya ketika saya Di awal mungkin belum ada sekitar berapa meter gitu untuk naik Saya sudah mengalami hidung membiru Dan di dadah itu sudah kencang sekali Tidak tahu itu karena saya memang pertama kali juga membawa beban berat Nah waktu ketika istirahat itu cukup meminum tiga tekuk saja kata Kak Anggri Dan cukup sekitar 10 menit kita istirahat lalu kita berjalan kembali Itu tips dan triknya Bagi teman-teman pemula yang ingin muncak itu Jangan berambisi untuk kita sampai di atas Tapi kita menikmati proses perjalanannya Karena kita harus melihat fisik diri kita masing-masing Apabila kita capek kita harus bilang kepada teman-teman kita Jangan memaksakan karena itu nanti akan membahayakan bagi satu tim Mas mengganggu gak? Boleh kenalan dong mas Dari mana mas? Kelaten mas Kelaten? Wih jauh Berapa rombongan mas? Namanya siapa mas? Mas Irhas ini mas? Heri Heri saya harum Nanti itunya di harum termaja Iya Berapa mas sih? Berapa rombongan mas? 6 orang 6 orang Saya bertanya tentang gini Testimoni atau ini perjalanannya mulai dari bawah sampai kemongkreng itu Apa yang dirasakan? Banyak Banyak? Capek pasti Atau gak? Iya pak Pasti Oke Terus untuk sampai di atas menurut mas ini sia-sia atau enggak? Enggak juga Soalnya view-nya juga bagus View-nya juga bagus Langsung melihat lau ya Mas Irhas juga ya Iya Terima kasih ya Masnya siapa nih? Rumun Mas Yuda Mas Yuda Ini pacarnya masnya? Bukan Bukan Mbak? Boleh kenalan? Mbak siapa? Janita Mbak Janita Oke Selamat kenal ya mas-mas Terima kasih Sarapan pagi Dengan Menyantap Gedang Bakar Dengan roti bakar Yang dimasak oleh saudara Aryan Itu aku bro Oh Ngomong tau Ngomong segena Aku marut Mas Roni Halo Hei Sekarang saya dulu bro Wih Nga ori Dibaloi sampe Aryan Dibagi Anunya Aryan Dibagi segitiga Tisu Tisu Disini sedang memasak apa ini? Disini kita sedang membuat Sobah Kue Puding tabi Puding Puding tabi Dan ini Ini adalah Ayam panggang Berbentuk dengan Air Air Yang jadi Makanan nanti Makanan utama dari kita Ini menurutkan Menu Favorit Teman-teman Apa? Agir-agir Ayam yang gerger Mau mau? Kenapa ya cuaca sudah jam 7 jam 7 tadi cerah sekarang kabut lagi ya memang seperti inilah kehidupan kita tuh tidak bisa mengira-kira lagi Ini orang yang kurang bersyukur di atas apapun itu Kenapa bersyukur di atas apapun itu? Kenapa bersyukur? Apa alasan yang dia tidak bersyukur? Ya kurang-kurang aja Gak apa Komplanya menung song menung gue mah caranya Betul Karena manusia tepatnya salah dan lupa Iya, 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 iya Ipah Ini dia Ini dia Makanannya Ngawperi bongongan backpacker Bongongan backpacker Loh bongongan backpacker gitu loh Iger Terus Apa? Kayak the fat The not fast Terus Terus Ini apa? Ini sempatnya Makaroni Makaroni goreng Srikani Solo di Indonesia Tapi rasanya agar-agar Nanti makanan utama dari kita ini menurutkan menu favorit teman-teman Gak enak rakyat bulu Kenapa mas-mas Chris, anda itu tidak suka susu putih? Apa? Untuk-unekan Untuk-unekan Itu mulai dari kecil Menset sih, menset dari kecil Danamkan oleh orang tua sejak dini Kenapa boleh minum susu putih Oh berarti kena suges? Membebani ekonomi Warga Enggak sih Rasis Rasis bangsa Karena gini Susu putih kan murni Murni Dan susu coklatan mesti ada tambahan Makanya susu putih itu tidak level gitu Karena terlalu murni Terlalu murni Berarti lebih ke varian gitu Biar lebih mahal lah Berarti bayangannya gini Misalnya gedang murni ini tidak lebih senang gedang pistok Ya di olah-olah gitu Lebih mahal gitu Saya kalau Makanan yang Puluh ribuan itu Gak bisa berak saya Oke teman-teman Kedar info Jadi ketika teman-teman itu nge-cam Yang paling utama Mending tentu Kebanyakan membawa makanan Daripada kekurangan Karena Makanan itu sangat penting sekali Ternyata ketika di suhu dingin Ataupun Ya Kayak kita itu Mau Lapar itu Ya tinggal ambil aja gitu Karena apa ya Yang saya rasakan itu Semakin Kita lapar Dan kekurangan Itu akan semakin Menjadikan diri kita itu Tidak fit lagi Untuk melakukan aktivitas Jadi Sebanyak mungkin Kalau bisa membawa makanan Yang sehat juga Oke Keng after Keng alaman Keng, sehat Oh kita hidup seperti kaya wakil Alhamdulillah, kita acara camp di Mungkerangi oke teman-teman, jadi ini camp sudah selesai kita 2 hari 1 malam 2 hari 1 malam jadi gak lama-lama tapi kita nantinya mencari kesenangan teman-teman membawa tak lupa tidak melupakan sampahnya sendiri karena kita di alam ini gak boleh membuang sampah sembarangan kita akan mencari kesenangan oke teman-teman oke teman-teman karena perjalanan kami sudah selesai ya senyum jatuhnya dulu mbak halo karena perjalanan sudah selesai jadi terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai akhir semoga cerita dan keseruannya bisa memberikan pelajaran walau tidak membuang pelajaran tapi memberikan hiburan kalau tidak memberikan hiburan ya pokoknya tetap ditonton ini adalah Mas Roni Dermawan IG-nya disini Dermawan ya ya Mas Roni karena Mas Roni ini sudah memberikan saya pertolongan di saat saya naik karena baru pertama kali dan membawa beban berat jadi tas saya dibawain Mas Roni tapi saya membatasnya Mas Roni ini adalah Aryan dia bagian foto-foto disini kalau Mas Satria tidak ada jadi dia itu adalah sepertinya kuli foto tapi gak apa-apa dia tetap berjasa bagi kenang-kenangan kita disini ada Mas Faisal yaitu pengamanan kita mantap keamanan keamanan kita yang membawa beban berat sekali dan intinya ini pembawa logistik bagi kita ini tugasnya yang penting yang penting adalah apa namanya mempunbagi bukan apa ya namanya fungsionaris fungsionaris ya ini Mas Faisal dan ini adalah Bagas dia adalah orang yang tidak pernah cocok dengan perkataan saya selalu mendebat perkataan saya di saat dia manapun berada jadi cocok untuk tukaran ini Dimas Krishnanda Assalamualaikum Salam sejahtera nah sama ini temannya dia tidak cocok dengan saya jadi gunanya adalah tukaran di atas dan ini RT RT adalah orang yang paling penting disini karena menyiapkan apapun seperti makanan apa minuman masak dan lain-lain dan ini RT yang paling apa ya paling bekerja sangat oke lah karena kita kenyang dan kita hidup disini oke dan yang terakhir adalah yang adalah Mas Satria Mas Satria Setiawan ini adalah yang pertama kali mengadakan acara Agenda Camp disini dan dia yang sebagai penanggung jawab disini Mas Satria ini adalah orang yang ya yang penting kameranya kan bagus jadi foto-fotonya itu kalau tidak ada Mas Satria tidak bagus dia adalah fotografer oke terima kasih bagi teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati